Saya sudah bersama ekonom senior yang pernah menjadi gubernur Bank Indonesia periode 93-98 serta Menteri Muda Perdagangan era Presiden Soeharto, Prof. Sudrajat Jiwandono. Prof, apa kabar? Baik, si. Long time, no see. Oh my God. 23, something is. Terakhir saya wawancara Prof. Derajat itu rasanya 23 tahun yang lalu, Prof. 23, 23 tahun, ya. Kalau enggak 2000, 2001 lah. Wow. It's a bad time for me. Tapi kan, mensyukuri pasang surut kehidupan. Begitulah, ya. Kehidupan memang seperti itu, ya. Kalau pasang terus kan enggak acu juga gitu, ya. Kurang asik ya, Prof. Prof, looking good. Thank you, thank you. Sekarang kalau boleh tahu umur berapa, Prof? Tahun ini, Prof. Saya 85, tapi nanti Agustus nanti menjadi 86. Masih sehat dan masih, Prof suka mengirim artikel tulisan Prof Derajat di media asing, di Kompas, masih sering menulis. Ya, itu apa ya, menulis itu suatu passion, ya. Sejak selesai, bahkan sebelum selesai sekolah sudah senang menulis dan mencoba menulis dulu-dulu di Indonesia Raya, di sinar harapan sebelum menjadi suara pembaharuan, ya. Kemudian Kompas tentu saja, Jakarta Post, dan seterusnya. Itu rasanya, apa ya, karena mengikuti perkembangan yang terjadi, ingin berbagi dengan mereka yang mau membaca tulisan saya, ya tulis saja begitu ya. Itu maksud daripada nulis sebetulnya. Saya merasa terhormat sekali, Prof Derajat, bisa datang ke Kompas TV, berbincang di program ROSI. Satu kehormatan untuk saya, Prof. Terima kasih, terima kasih. Rasanya penting untuk mendengar pengalaman Prof. Suderajat Juwandono. Memulai karir sebagai seorang peneliti, malang melintang di Bapenas, menjadi asisten atau staf khusus seorang begawan ekonomi, Prof. Sumitro Joy Hadi Kusumo yang kemudian menjadi mertua. Lalu menjadi menteri muda dan kemudian menjadi gubernur Bank Indonesia. Prof, tapi kenapa waktu itu Prof 98 lama tidak ada di Indonesia? Oke, maaf ceritanya panjang ya. Jadi memang ya itu tadilah pasang surut ya. Jadi pada waktu saya menjadi gubernur Bank Indonesia, saya harus mengelola Bank Indonesia yang bertugas menghadapi perkembangan yang sedang bergejolak pada waktu itu di dunia moneter, di dunia perbankan. dan ini yang menyebabkan ya harus putar utak boleh dikatakan berapa bulan gitu, hampir tidur di kantor sebetulnya bersama dengan teman-teman dekat untuk yang merekayasa bagaimana supaya kita bisa selamat dari badai yang sebagaimana diketahui kan dimulainya dari serangan terhadap Taibas ya yang diserang oleh spekulan menjadi sangat melemah. tapi cepat sekali setelah Taibas kena terus merembet ke negara tetangga ya. Bahkan Singapore dollar yang lebih kuat dari kita juga terkena, ringgit Malaysia dan tentu saja rupiah. kita dalam beberapa bulan rupiah terdepresiasi beberapa puluh persen. Jadi ya sebagai gubernur Bank Sentral memang sangat grogi rasanya karena melihat penurunan dari cadangan yang kita miliki pada salah satu amanah yang harus dipegang oleh Bank Indonesia adalah mengelola cadangan revisa negara tersebut. itulah yang membuat tahun itu menjadi tahun yang sangat penuh cobaan bagi saya dan beberapa rekan. Dan perlu diingat, maaf, perlu diingat pada waktu itu Bank Sentral masih di bawah pemerintah. Nah ya benar, bahwa pada waktu itu Bank Sentral belum mempunyai status independen ya. Status independen baru diperoleh pada waktu kepresidennya dari Bapak Profesor Habibie. Sebelum itu masih tidak ada. Karena itu gubernur Bank Sentral juga diberi jabatan sebagai menteri negara. Karena di dalam sistem kabinet yang presidensial presiden boleh mengangkat atau memocat anggota kabinetnya sebagai pembantu presiden, pembantu perdana menteri. Maka rupanya apa yang saya lakukan bersama teman untuk menyelamatkan perbankan kita Bank yang jelek artinya yang kapitalnya kurang dari persyaratan harus kita tutup. Nah waktu itu ada sejumlah 16 bank yang kurang peruntungan saya adalah tiga dari bank tadi kebetulan milik keluarga presiden. Bank Jakarta itu miliknya Pak Prabowo Sutejo, adik beliau. Bank Andromeda itu 25% miliknya Bambang Tri, putra presiden. Bank Industri 12,5% miliknya Titik Prabowo yang sebetulnya juga adalah ipar saya pada waktu itu. Ada hubungan keluarga kan? Kayaknya seperti itu. Memang tidak pernah dikatakan secara resmi. Pada waktu saya dipanggil Bapak Presiden saya kira tanggal 11 Februari tahun 98 saya hanya diberitahu saya ingin mengucapkan terima kasih pada saudara yang telah bekerja untuk saya selama hampir 10 tahun. Ini Pak Hartung ngomong langsung ke Prof. Kerajaan. Ya, saya dipanggil hanya berdua seperti ini. Terima kasih sudah bekerja tetapi saya sedang menyusun kabinet dan saya akan mengganti saudara. Itu saja yang jadi ya saya tidak hanya sopan santunya tapi memang saya merasa beruntung diberi kesempatan yang demikian besar. Pemimpin Bank Indonesia di tengah krisis yang tak pernah terjadi sepanjang secara republik, Prof. Benar, benar. Saya mengatakan saya juga terima kasih telah dipercaya demikian lama untuk membantu Bapak kita dan saya masih mengatakan saya mohon maaf bahwa masalah masih belum selesai. Bahkan pada waktu itu demonstran pun mengancam untuk berkemah di halaman Bank Indonesia gitu ya. Itu saya tahu persis. Tapi bagi saya sendiri ya sedih ya sedih ya. Karena apa? Ya karena diberhentikan dari jabatan yang saya sangat menyenangi dalam arti it's my field gitu ya. Saya ini orang dididik secara formal sebagai dokter di dalam moneter dan kebuk kerjaan Bank Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan permasalahan ini. Saya merasa tahu kok... Dan pada waktu itu situasinya Bapak memutuskan sesuatu yang baik untuk menjaga ekonomi Indonesia dari kejatuhan yang lebih dalam lagi. Iya. Jadi dari argumen kami itu bukan kerugian tetapi ya cost ya seperti orang berusaha itu tidak ada yang apa... There is no such a thing as a freelance ya. Anything yang kita inginkan mesti ada biayanya. Saya menganggap ini sebetulnya biaya bahwa bank yang jelek harus ditutup gitu. Tapi kalau tidak ditutup kerugianya akan lebih besar lagi. Jadi benar dong Prof Derajat kasakusuk orang ketika Prof Derajat itu diberhentikan oleh Presiden Soeharto sebelum masa jabatan berakhir. Berapa minggu? Satu setengah bulan. Ya, enam minggu ya. Nama minggu. Nama minggu sebelum jabatan berakhir. Kasakusuknya pada waktu itu karena Prof Derajat sebagai gubernur BI waktu itu menutup bank-bank yang dianggap bermasalah dan itu kebetulan milik keluarga Presiden Soeharto. Ya, itu ada... Saya kira ada benarnya. Hanya juga Pak Harto memang seorang politikus yang ulung ya. Ya, secara resminya nggak pernah mengatakan itu ya. Karena beliau juga memang setuju dengan apa yang saya lakukan. Keputusan saya itu tidak dirubah. Hanya saya diberhentikan gitu ya. Jadi ya, sebenarnya kalau ditanya lebih lanjut ya kenapa diberhentikan? Ya, nggak ada alasannya sebetulnya. Jadi Prof, menjadi Menteri Muda perdagangan dan kemudian puncak karir kan sebenarnya bisa dibilang gubernur bank sentral. Benar nggak Prof? Saya membaca di bukunya Prof Derajat sebenarnya ini penghargaan yang lumayan agak jarang. Karena dari Menteri Muda ke gubernur bank sentral. Tapi justru pada saat puncak karir Prof bisa dibilang tidak dapat menamatkannya sebagai akhir. Benar. Menamatkannya dengan apa? Sebagai titik terakhir. Finish. Ya, itu memang itu tadi. Kenapa terus menghilang ya? Sebetulnya karena setelah itu ya bagaimana masyarakat membaca ya itu yang bisa membahayakan saya terus terangnya ya. Karena saya oleh para mahasiswa dianggap pahlawan gitu kok ini orang kok berani melawan Pak Arto. Padahal saya bukannya maksud melawan siapa-siapa gitu ya. I'm just trying to be professional and I did do it professionally gitu ya. Sampai sekarang saya masih merasa yang saya lakukan itu bisa saya bertanggung jawabkan. Tetapi ya ada yang marah yaudah saya harus menerima konsekuensi dari tindakan saya. Jadi mula-mula saya selama hampir tiga bulan itu diundang ke banyak universitas oleh dewan-dewan mahasiswa. Selain fakultes ekonomi rumah saya sendiri UUI, begitu masuk semua orang tepuk tangan kayak daruan gitu. Tapi sama aja di Penukur, di Erlangga, di mana-mana seperti itulah. Tapi setelah beberapa bulan Bapak Mertua saya, Proses Metro yang juga veteran di dalam soal melawan bos gitu ya. Beliau dulu harus lari dari Indonesia pada waktu berbeda-beda pendapat dengan Bung Karno. Jadi beliau juga bilang sama saya, oke sekarang setelah ini semua kamu pergi. Kalau beliau gak apa-apa. Tapi kalau kamu nyubir mobil ditabrak kurang bagaimana gitu. Saya tahu sekali. Jadi saya larilah. Ya tapi... Tapi tidak bersembunyi. Karena Prof Derajat mengajar menjadi dosen di Harvard. Ini kampusnya kalau anak sekarang bilang bukan kampus kaleng-kaleng. Jadi Prof tetap secara akademik yang sungguh dihormati di lembaga-lembaga pendidikan internasional. Memang itu ya. Saya mempunyai semacam passion ya untuk mengajar. Karena itu juga pada waktu lari akhirnya diterima di Harvard, di Harvard Institute of International Development, HIID. Direkturnya namanya Prof Jeffrey Sach. yang teman baik saya. Beliau yang mengatakan just work here. Jadi saya disitu saya menulis buku. Sekali-sekali diundang ke fakultas ekonomi, ke business school untuk memberikan kuliah tamu. Tapi in general I was writing a book. Pada akhirnya menerbitkan buku yang diterbitkan oleh LP3ES. mengelola Bank Indonesia di masa krisis dan bergulat dengan krisis diterbitkan oleh penerbit dari sinar harapan. Sinar kasih namanya. Saya kalau saya tahu betul dan pasti banyak muridnya Prof Derajat ini tahu bagaimana kecanduannya kecanduannya saya harus bilang itu seorang Sudhajat Jiwan Dono yang menulis sampai akibatnya kalau gak salah putranya Mas Derajat, Mas Tommy apa Mas Budi yang trauma melihat ayahnya keseringan nulis tesis apa disertasi Prof. Memang begitu ya saya kemudian ini udah setelah saya eh pada waktu saya menulis disertasi itu memang kayaknya gak pernah tidur ngeluh gitu ya dan dulu kan tidak seperti sekarang semuanya masih paper ya dulu masih mesintik maksudnya iya dan gak anunya print out dari komputer itu kertasnya gede gitu loh jadi kamar saya itu kayak kayak kotor dengan dengan kertas-kertas tumpukan tumpukan buku dan seterusnya gitu kan nah saya memang terus-terusan takut pada waktu itu anak saya yang ini siapa Mas Budi yang pertama berarti ya anak saya yang pertama itu mungkin umur delapan gitu ya dia melihat bapaknya yang berkeluh kesah ini kayaknya traumatik gitu karena pada waktu dia ditanya oleh teman-teman well Tom why are you going to school later gitu dia tuh selalu tanya do I have to write dissertation kalau jawabannya yes no no I'm not going there ini kocak sih Prof ada orang trauma melihat orang justru belajar lalu kalau anak saya jadi buta huruf karena bapaknya begini susah juga cucu sumitro putra profesor saudara jeji wandomo kekhawatiran Prof adalah jangan sampai nanti anaknya buta huruf untungnya tidak terjadi dia masih sekolah sampai di apa namanya John Hopkins sekolah selesai ya kalau enggak Prof benar-benar ini masa sih ada anak trauma karena lihat ayahnya belajar terus nulis gue enggak mau sekolah kenapa bapak gue kayak gitu sekolah begini ya passion terhadap terhadap mengajar ini memang saya teruskan setelah pensiun saya mengajar di Nanyang University Raja Radnam School of International Studies itu sampai 20 tahun nah itu apa namanya saya ya sebetulnya enggak peduli tadi ya waktu di Bapak Nas waktu di menjadi Menteri Muda jadi asisten Menteri Pedagangan asisten Menko Ekuin Gubernur Bank Sentral saya selalu mengajar pada waktu jadi Gubernur malah lebih keren saya mengajar seminar moneter masih cuma 15 saya panggil ke kantor saya saya jamu segala macam enak sekali diajarin terus malah dijamu lagi murid-muridnya berbahagia lah punya pengajar seperti Prof Derajat itu iri saya dengarnya tapi sampai dengan di NTU itu juga sama aja dengan gitu ya di NTU itu sebetulnya ada aturan the maximum number of student di setiap kelas itu 25 ini graduate school ya Bu ya jadi tidak boleh lebih dari 25 kecuali kalau dosennya mengizinkan boleh lebih dari itu boleh nah saya orang yang tidak sampai hati untuk menolak orang yang kepingin belajar dari saya yang gak peduli berapa jumlahnya gitu ya jadi kelas saya selalu open tapi akhirnya ya masih saya sampai 40 sampai 35 gitu kerjaannya tambah berat tapi saya merasa seneng bahwa I can share what I know with them ya hanya memang sayangnya quote-unquote mayoritas mahasiswa di NTU itu dari mainland Chinese gitu ya meskipun juga dari seluruh dunia sebenarnya karena ini maksudnya jarang dari Indonesia ada ada cuma satu dua aja lah tapi dari Amerika ada dari Inggris ada Belanda Kasaksan dan sebagainya dan sebagainya so I'm dan saya itu kalau saya ngasih nasihat sama mahasiswa mahasiswa saya mereka karena saya tidak pernah ngasih exam tapi saya minta mereka nulis paper so yang bingung memilih topik gitu ya terus saya bilang Anda pernah jatuh cinta gak? hubungannya apa? nah ini saya bilang begitu kalau Anda memilih topik itu Anda harus punya interest yang luar biasa pada topik ini seperti kalau Anda jatuh cinta saya bilang gitu kan orang kalau jatuh cinta kan tekadnya usah lebih baik mati daripada tidak dapat suami atau istrinya orang itu gitu ya sebab kalau tidak ada masalah ya gak apa-apa tapi begitu ada masalah orang tuanya sakit dia sendiri sakit itu gampang sekali menyerah kalau kita tidak punya passion untuk nulis kayak gitu jadi saya bilang kamu harus memilih topik kalau seperti kamu memilih istri atau suami ya menarik dan some of my student listen to what I'm saying mengatakan I learn a lot from you prof ada gak datang ke prof saya masih belum memutuskan kenapa karena saya jatuh cintanya pada banyak orang enggak sih nah ini bagi rekan-rekan yang menggeluti di dunia akademi kalau kepinginnya gaji duit jangan disitu dong kerjanya kita harus berani hidup yang ya sederhana melara juga kagak ya tetapi jangan terus mosok keren-kerenan gitu you have to accept whatever you get from your salary or honorarium saya kalau bikin joke sekarang bukan joke padahal ya pensiun guru besar itu cuman 4,5 juta loh tiap bulannya mana bisa hidup kan gitu ya itu guru besar ya iya tapi ya orang gak percaya orang liatnya mantan menteri zaman Orde Baru Gubernur Bank Indonesia gak mungkin gak kaya raya tetapi saya mendengar banyak kesaksian termasuk dari muridnya Prof Derajat di Singapura naik bus makan juga di kantin gak gubernur BI banget Prof memang orang heran dulu ya waktu rumah saya digledah oleh orang-orang KPK ini ngelanggar aturan saya ini hanya saksi tapi digledah rumah saya digledah tapi yaudahlah saya daripada ngeluh-ngeluh gak ada gunanya gitu yaudah biarin aja mau cari apa gitu ya tetapi wartawan yang ngikutin saya karena biar saya berhari-hari dipanggil di kantor KPK tapi hari itu dibilangin saya dipulang ke rumah karena orang-orang KPK mau datang rumah saya didatenin 16 penyidik terus ada satu orang yang deket saya terus nanya-nanya udahlah Pak ngaku aja gitu saya suruh ngaku apa lagi sih Pak saya bilang gitu kan ya tetapi wartawan yang ngikutin itu banyak yang ngelewatin rumah saya karena ya gak nyangka loh mereka harapannya melihat rumah gede gitu kan mantan mantan rumahnya ya cuma segitu no it's a joke yang I almost like take it with pride you take it with pride meskipun kalau sekarang Pak Drajat kita bercerita bisa sambil tertawa melihat sebagai dari surutnya bisa tahu persis pasti pada waktu Pak Drajat mengalami itu itu pasti down sekali tentu saja sangat dedikasi yang selama ini diganjar dengan kejaksaan dan kemudian oleh KPK padahal waktu itu hanya sebagai saksi seberapa seberapa buruk mimpi itu pernah ada Pak emang gini Bu Busi yang saya itu merasanya adalah saya betul-betul tidak pernah merasa bersalah saya merasa mempraktekkan ilmu yang saya tahu dan saya mengatakan I'm not doing anything wrong kok harus menderita kayak gini jadi in the end ya saya bilang my faith yang memperkuat saya seandainya saya tidak punya faith ya mungkin saya sudah bunuh diri gitu loh karena memang pressure yang luar biasa besar dan saya malah karena kembali because of my faith yang saya pikirkan orang lain gitu kan what and how do how did my parents in-laws think at the time anaknya baru diperhentikan saya diperlakukan seperti itu tentu tidak enak banget yang anak yang paling kecil pun harus lari untuk cari apa tempat yang lebih aman di selan dan seterusnya dan ya itu tadi kebetulan semuanya ya kita orang jujur ya namanya Prabowo kebetulan kok ya punya teman yang namanya Ken Abdullah gitu kan saya kok sorry Prof jadi memang pada tahun 98 itu pelajaran yang luar biasa dari keluarga Prof Mitro ya termasuk Prof Derajat ada di situ kalau tadi saya ingin mengulang apa yang Prof Derajat katakan di tahun 98 itu menantunya Suderajat Cewandono diberhentikan dari Gubernur Bank Sentral putranya yang Prof Sumitro yaitu Pak Prabowo juga diberhentikan dari jabatannya jadi jadi lot of things happen and that bad thing happen in the family memang benar that is very true ya di keluarga saya sendiri ayah saya dipanggil Tuhan masih agak muda 58 karena dulu mengungsi kita waktu Belanda kita orang Jogja waktu Belanda masuk Jogja membonceng Allied forces kita mengungsi ayah saya wafat pada waktu di pengungsian karena sakit tapi ibu saya masih hidup sampai usia 95 jadi masih menyaksikan itu dan Prof Sumitro juga masih ada jadi orang tua dari ibu Bianti dan Pak Prabowo masih melihat itu bagaimana menantu dan putranya harus bisa dibilang karirnya berakhir tidak dengan baik ibu saya melihat saya jadi menteri jadi gubernur jadi profesor semuanya ibu masih hadir gitu karena ibu ibu saya adalah gimana ya seorang perempuan yang luar biasa untuk saya ibu saya seorang yang tuna aksara karena kondisi ekonominya pada waktu itu hanya ibu seorang yang menurut saya inteligen saya luar biasa visinya luar biasa punya anak sembilan yang lima perempuan yang empat lagi-lagi di bawah semua semua orang di kampung saya taman di Jogja itu kebanyakan ya kerja sama ibunya menikah muda dan that's it gitu tapi ibu saya enggak seperti itu ibu kerja setengah mati ibu dulu mempunyai perusahaan kecil-kecilan ada 10 orang membatik batik halus namanya harganya cukup tinggi dan dengan itu bisa membiayai putri-putrinya semuanya sekolah sekolah di sekolah yang cukup bagus di Muntilan dikelola oleh suster Karulus ya nah itu jalarannya karena kakak saya sekolah di suster di asrama akhirnya kakak saya menjadi katolik dan adik-adiknya ikut beliau gitu loh yang sampai kepada saya gitu so that's my the story of my family tapi karena karena ibu saya yang itu tadi yang sangat gigih di dalam perjuangan hidup saya mau baca bukunya Prof Rajat ketika membacakan ada di halaman 146 apa 124 saya lupa waktu menjadi guru besar ya saya tidak saya tidak akan lupa pada bagian akhir dari kuliah umum saya di depan senat guru besar Universitas Indonesia saya menangis bahagia selama beberapa detik dan berhenti membaca saya mengucapkan nama ibu Maria Pariah Sastro Jiwandono dan Bapak Thomas Subardan Sastro Jiwandono jadi memang ada keharuan yang sangat dalam ketika Prof Rajat mengingat bagaimana seorang ibu single parent membesarkan anak-anaknya dan jadi semua ya benar kalau Prof kan peneliti mantan menteri muda di area Pak Harto gubernur Bank Indonesia sama pengajar Prof itu lebih bangga disebut siapa apa? saya kira saya lebih banyak sebagai pengajar maka dari itu titel buku saya itu sebetulnya kan pengalaman pengalaman saya sebagai guru dan pendidik I'm very proud to be able to be pendidik antara semua jabatan yang menterang itu disebut sebagai guru adalah jabatan yang paling membanggakan kembali lagi ya materinya gak ada tetapi kalau anak mantan anak didik saya mengatakan I've been promoted to be this and that itu itu adalah remunerasi saya apalagi ada yang tau-tau menyodorkan draft can you give me a preface for my book this is my thesis it will be published nah itu sudah kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang guru jadi karena itu saya merasa I must be a teacher gitu ya karena rapor ini tidak sepihak gitu saya seneng dan buktinya mahasiswa saya juga seneng mendengarkan saya yang mengajar gitu yang mengatakan sayang pengalaman yang sungguh berharga disimpan sendiri sayang ya karena itu ditulis lah prof saya akan lanjut lagi karena saya masih ingin mendengar apa lesson learn dari semua jatuh bangunnya seorang profesor sudrajat jiwandono ketika menjadi bagian dari pengambil kebijakan saya masih bersama seorang ekonom senior punya pengalaman mulai dari asisten menteri menteri muda perdagangan di era presiden Soeharto dan jadi gubernur bang Indonesia di saat Indonesia dihantam krisis keuangan tahun 98 ia menulis banyak sekali opini seperti di kolom di kolom kampas buku pertama dari tulisan tulisannya berjudul masalah masalah ekonomi keuangan dan pembangunan yang diterbitkan tahun 1970 dia adalah profesor sudrajat jiwandono Prof menjadi malang melintang di Bapenas menjadi asisten atau staff khususnya profesor Sumitro Johadi Kusumo lalu kemudian menjadi menteri muda perdagangan saya mau minta Prof kasih insight karena mungkin banyak yang salah sangka menteri muda di jaman Pak Harto itu sama dengan wamennya di jaman Pak Jokowi totally different beda beda banget karena menteri muda itu pembantu presiden jadi memang reportnya bertanggung jawabnya juga ke presiden tapi kan wamen juga Prof tetapi dia bukan anggota kabinet menteri muda jaman saya itu anggota kabinet jadi saya sebetulnya di dalam kabinet satu level dengan senior saya Pak Ariefin Serigar dan kebetulan kerja saya kerjasama saya dengan Pak Ariefin begitu bagus saya sendiri orang Jawa sama Batak Pak Ariefin orang Batak tapi sangat Jawa nih ya karena istrinya orang Jog istrinya Pak Ariefin orang Jawa Prof Derajat orang Jogja tapi istrinya orang setengah menadu jadi kayak orang Batak kebalik-balik lah pokoknya jadi Pak Ariefin jadi Pak Ariefin juga saya sendiri bersama dulu jaman saya itu ada lima orang menteri muda menteri muda sekap Pak Almarhum Saadillah Mursid menteri muda keuangan Pak Nasrudin Sumintabura menteri muda industri Pak beliau dulu adalah dirutnya Krakatau Steel terus yang terakhir adalah menteri muda ketua Bapenas Pak Profesor Benny Mulyana nah saya selalu ngomong sama mereka-mereka ini kita ini menteri-menteri muda ini jangan ngerusuin kesenangannya senior jangan ngerusuin ya kalau senior sudah punya kesenangan di suatu bidang don't touch that gitu loh there's so many things to do apa yang saya lakukan misalnya ya sangat menarik Pak Harto pada waktu itu misalnya saya mempraktekan perdagangan imbal beli ya oh oke sorry aku biar biar ngelurusin jadi kalau udah ada senior-senior yang misalnya ahlinya disitu senangnya disitu gak usah dicampur-campurin nanti tersinggung ya oke carilah yang baru karena banyak supaya senior tidak merasa tersaingi oke itu sebenarnya politik baik dalam bekerja sama ya Pak dan ini saya ngasih contoh mengenai tontor teritadi ya dari perdagangan imbal kita kan pengekspor minyak yang oktanya tinggi yang bagus untuk pesawat terbang cuma kita masih membutuhkan kerosin yang untuk kompor kan gitu nah saya tahu melihat Irak itu punya banyak memproduksikan minyak yang kadar itunya tadi besar dan juga Iran maka saya datang ke sana saya bilang saya mau menjadi pembeli minyak Anda oke ini yang Prof Derajat memang lihat memberikan kontribusi pemikiran bertindak langsung dan ini memiliki impact dan itu yang membuat Presiden Soeharto dia senang dengan Prof Derajat karena beliau tahu saya punya ide dan saya praktekan dan pengusaha kita senang karena apa namanya ya kebetulan saya belajar International Trade itu minor saya meskipun saya orang moneter jadi saya memikirkan terus pembayarannya bagaimana oke ya jadi kita membeli barang tapi juga menjual barang hanya pengusaha kita terima duit oke karena itu saya mengundang orang bank Indonesia memikirkan bagaimana mengatur keuangannya dan itu bisa bisa dilakukan Prof itu kan sesuatu yang baik dan ideal memberikan kontribusi dan atasan juga happy ya Prof tadi sudah bercerita bagian dari pengalaman hidup Profesor Sudarjat Jewandono harus memutuskan sesuatu dan itu tidak membuat happy atasan resiko jabatan resiko diberhentikan adalah sesuatu yang di depan mata dan Prof mengambil itu dengan tanggung jawab dan tetap memiliki harga diri ya bagaimana tapi dalam pengambilan keputusan itu Prof kan seorang ekonom teknokrat tapi kan tidak melulus se ideal itu ada yang sesuatu Profesor Sudarjat rasa ini baik tetapi ini jaman itu Prof jaman Orde Baru dimana kita tahu pasti tidak bisa terlalu berbeda bagaimana Prof merefleksikan pengalaman itu memang itu kayaknya mungkin mula-mula itu pilihan yang susah ya untuk untuk dilakukan tapi pada waktu kita memang sudah yakin this is something can't be wrong gitu ya akhirnya ya berani enggak punya pengalaman enggak Prof maksudnya ini memang harus dilakukan demi kepentingan yang lebih besar demi ekonomi Indonesia yang baik tapi ini belum tentu disukai mengenai belum tentunya saya sendiri tidak mengerti pada waktu itu tapi kalau saya terus susah memikir belum tentu terus enggak berani gitu kan karena itu seperti waktu nutup bank itu saya mengatakan pokoknya ini bank yang tidak punya cukup kapital harus saya tutup gitu bahwa itu punya risiko jabatan siapa itu nanti dulu gitu saya saya tidak mau mikir gitu dan saya terus terang kayak enggak tahu lah pada waktu itu tidak takut bahwa saya akan dipecat gitu loh jadi itu satu hal ya tapi kalau dalam soal counter trade tadi kelihatan terkali beliau itu senang dengan ide saya ini ya saya malah mungkin salah satu orang yang pernah ketemu Saddam Hussein ya saya ada fotonya saya enggak tahu foto itu hilang tapi saya pernah ketemu Saddam Hussein pada waktu beliau masih masih hidup karena hubungan dengan Menteri Perdagangan Irak pada waktu itu bahkan ke rumahnya Ayatullah Khomeini saya pernah saya pernah ke Hukum pernah ke Asfahan dan sebagainya dan sebagainya gitu ya so untuk saya sendiri saya merasa saya juga memperoleh keuntungan kembali lagi not in terms of material ya tetapi pengalaman dan sebagainya dan sebagainya itu saya merasa senang dan kayaknya terus terang kayak merasa berjasa itu juga senang gitu loh ya itu sebenarnya Prof Derajat ingin mengajarkan pada anak muda yang nanti mendapat tanggung jawab memimpin kerjakan segala sesuatu yang kita yakini benar gitu tanpa hitung menghitung apa resikonya Prof Derajat apakah kita punya potensi tidak untuk menakut-nakuti tetapi seperti Pak Yusof Kala mengatakan jangan sampai kita terjadi 98 ada krisis ekonomi yang kemudian bercampur dengan krisis politik sebagai orang yang ada di pusat pemerintahan pada waktu itu apakah situasi seperti 98 itu sesuatu yang masih mungkin terjadi dan patut diwaspadai bahwa patut diwaspadai tentu iya ya Pak Apakah bisa terjadi rasanya kalau apa namanya pemilihan orang-orangnya itu memadai dan orang-orang ini apa maksudnya Prof di dalam kabinet kabinet itu kayaknya kita bisa menghindarkan hal-hal itu Prof waktu 90 setelah Pak Harto terpilih lagi sembilan tahun ya kalau gak salah itu Pak Harto kan gak pernah salah pilih menteri semuanya iya ya tapi yang terakhir tapi yang terakhir ya yang kabinet yang hanya seratus hari atau berapa itu ya yang bulan Mei yang menimbulkan kerusuhan bulan Mei itu itu yang saya maksudkan itu kalau kita gak hati-hati bisa terjadi tapi I don't think so kalau orangnya yang ada di pemerintahan itu terutama di sektor ekonomi yes ya Prabowo dari awal sudah selalu ngomong mengenai apa makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu yang sedang hamil ini memang it has been in his mind for so long gitu ya dan udah diperhitungkan biayanya bagaimana mulainya berapa persen dulu sampai menjadi 100% dan seterusnya dan seterusnya biayanya seperti apa juga bisa semuanya diperhitung saya kira dengan kayak begitu saya melihat bahwa the good will from the voters itu ada oke ini kerasanya Prof mau masuk bahwa secara politik itu punya landasan yang kuat berbeda ketika menjelang 98 memang landasan politiknya sudah mulai rapuh sehingga ketika terjadi krisis ekonomi di apa di negara tetangga kita mudah ketularan gitu penting meskipun meskipun kan sebenarnya fondasi ekonomi Indonesia pada waktu itu juga cukup kuat cukup kuat dan juga Pak Arto cukup bijaksana bahwa beliau mau mundur betul betul Prof tapi maksud saya gini ingin mencoba apa yang cocok dan apa yang tidak cocok di 97 98 itu kan salah satu kenapa kita bisa ikut terimbas karena kita ketularan yang sakit kan sebenarnya Thailand Korea Selatan kita ketularan kenapa kita bisa ketularan karena satu ya kita punya dimulai dengan krisis politik gitu kan Prof dan fondasi ekonomi kita perbankan kita juga jelek kurang ya sehingga mudah ketularan imunitas ekonomi kita enggak tidak sekuat ya sekarang saya i think so ya kita ya jelas manusianya lebih pintar dari zaman dulu integritas belum tahu tapi pintar banyak Prof orang Indonesia itu pintar-pintar tapi integritas yang memang kita masih terus ya betul-betul bagaimana ya harus ketat banget sih ya Prof kalau boleh aku masuk lagi Prof jadi tadi Prof bilang bahwa secara dipilih 58% based on hitungan KPU sehingga secara landasan politik presiden terpilih dan wakil presiden terpilih tidak punya isu disitu hanya sekarang yang harus dijaga adalah orang-orang dalam kabinet yang mengelola ekonomi jadi memang mudah-mudahan itu enggak ada lagi yang mempermasalahkan ya mengenai mengenai persentase legitimasi mau diapain lagi karena yang dua itu jadikan satu tetap masih kalah banyak sama dia jadi whatever they want want to do itu enggak akan memenuhi dekat saja kagak enggak akan bisa menang lah gitu ya jadi mestinya ya udahlah menerima saja apa yang mungkin lain kali mereka akan lebih baik ya dan Prabowo itu sekarang mempunyai rekod tersendiri di seluruh dunia dari segi vote dia yang paling besar sebelum ini Joe Biden oh maksudnya ini angka angkanya 87 juta Joe Biden oke ini 90 sekian Prof tadi bilang soal selama menterinya terutama menteri ekonominya bagus challenge kita bisa tim dalam kabinet itu akan bisa bekerja sama gitu kira-kira ya Prof ya orang banyak menebak-menebak mengira-ngira siapa profiling yang paling tepat untuk menjaga pos keuangan kita punya Sri Mulyani dan orang itu bisa enggak levelnya se-standard minim seperti standarnya Sri Mulyani apa komen Prof Derajat maaf untuk mengatakannya harus lebih baik dari dia sih apa kita punya ada jadi ya saya melihat dari ini ya tax ratio kita yaitu penerimaan pajak dibagi dengan GDP kita itu enggak ada 10% menurut saya itu saya enggak bisa menerima itu ya namanya Pak Arto dulu pernah sampai 16% kok mundur maksudnya gitu kok harus mundur itu kalau negara maju kan sampai 25 ke atas gitu ya kenapa saya enggak tahu persisnya tapi saya curiga ya masih perbaikan dari efektivitas pemungutan saja itu masih akan bisa memperbaiki penerimaannya menurut saya ya karena kalau saya dengar-dengar saya enggak tahu saya enggak pernah jadi pembayar pajak seperti itu tapi kalau saya dengar-dengar yang oh Pak beban pajaknya 100 juta terus ada pejabat yang bilang tak atur Pak bisa bayar 70 saja tapi saya dikasih 10 lagi ya kasus gayus nah itu pejabat eselon 3 mempunyai duit segitu gede kan enggak ngerti bagaimana dong kita berarti saya memang mendengar beberapa kali Pak Prabowo itu bicara soal tax ratio kita masa kalah dengan order baru order baru aja bisa 14% gitu persis seperti apa yang dikatakan oleh Prof Derajat berarti memang selama ini Prof Derajat ya think tank ekonominya Pak Prabowo ya saya saya kan mengikuti terus ya karena itu apa namanya area yang saya sangat dekat dan melihat terus lah apa yang terjadi ya ada rencana bagaimana kementerian keuangan itu melepaskan jen pajak kaitannya dengan meningkatkan tax ratio memang itu tujuannya Prof jadi supaya naik tax ratio nya jadi dipisahin aja jen pajak dari kementerian keuangan itukah solusinya Prof? saya enggak enggak terlalu familiar dengan mengenai harus pisahnya ya yang saya untuk saya yang perlu penyatuan kembali justru malah adalah bukan itu tetapi UJK saya terserang melihat kerja dari UJK ini kurang bagus lah tidak maksimal tidak maksimal lebih baik pada waktu dulu dikerjakan oleh Bank Indonesia supervisi dari perbankan udahlah dikembalikan ke BI aja karena menurut saya karena yang asal-usulnya penyatuan dulu kan di Inggris ya disana juga tidak efisien tapi saya tidak mengerti lah ini ya karena itu memerlukan kemauan politik dan dan seterusnya dan seterusnya tapi menurut dapat saya yang ngapain kalau dibisah-bisah tapi tidak tambah baik gitu ya oke meskipun itu harus mengubah undang-undang soal UJK termasuk pemisahan kementerian keuangan dengan jen pajak itu juga pasti membutuhkan persetujuan DPR menurut saya kalau barang yang sudah baik udah lah biarin terus gitu ya misalnya ini tentu banyak yang gak seneng sama saya yaitu apa kementerian kesehatan ya saya melihat jawab Pak Abu Sadikin ini he did his job well oh Pak Budi BGS ya meskipun beliau bukan dokter bukan dokter dia bangkir makanya nah dokter gak seneng itu sebetulnya tapi yang gak perlu gak perlu dokter kan yang diperlukan kan administrator jadi apa apa konteksnya bahwa bangkir bisa jadi menteri kesehatan iya oh bukan bukan itu tapi orang ini udah tepat disitu gak usah diubah oh ini kita bicara yang sudah baik jangan cari penyakit gitu ya oke kalau orang baru kan kita gak ngerti masih performance-nya tapi orang ini jelas mempunyai performance kok let him do let him continue maksud saya oke ada nama Pak Bu BGS Menteri Kesehatan yang menurut Prof ada baiknya dilanjutkan tadi soal Menteri Investasi Prof tidak mau menjawab ada lagi kah kalau gitu bukan yang yang Prof sebaiknya gak lanjutin nama yang menurut Prof penting untuk dilanjutkan karena punya prestasi yang baik aduh saya gak berani ngomong kalau susah biarin aja deh saya orang tua itu bisanya cuman dalam soal ini orang yang jawa bilang tutpuri handayani saya mendukung dari belakang cuman saya mau ambil catatan dari Prof Derajat harus punya Menteri Keuangan yang kredibel punya integritas tadi saya menyebut nama yang bisa melanjutkan atau par excellence seperti Sri Mulyani dan Prof meyakini itu ada dan bisa didapat di kabinet yang dibentuk oleh Presiden Elek Prabowo saya sudah tahu namanya tadi Prof sempat sebut tapi sebaiknya tidak saya katakan disini ya Prof ada makan siang gratis masih ada subsidi dan dana perlindungan sosial tidak ketinggalan melanjutkan pembangunan IKN apa masukan dari Profesor Jiwandono soal ini jadi yang politisi Mas Budi sama Mas Tommy ya Tommy tapi ya politisi tapi harus duit benar gak mas Budi itu sedang di coach atau diarahkan untuk next Ketum Gerindra selamat menikmati